Intro Penculikan para pejabat negara oleh para mahasiswa Begitulah yang terjadi selepas Partai Komunis Indonesia, TKI dibubarkan pada tanggal 12 Maret tahun 1966 oleh Jenderal Soeharto pengemban surat 11 Maret dan juga pangkop kantip ketika itu, setelah hampir setahun peristiwa gerakan 30 September meletus situasi politik terutama di Jakarta kian memanas, demonstrasi marak di mana-mana dimotori para mahasiswa dan para pemuda situasi ekonomi juga yang kian sulit di mana harga-harga kebutuhan pokok membumbung tinggi kian memperparah situasi ditambah, ketika itu, Presiden Soekarno tak juga membubarkan PKI yang dituntut masa demonstran sampai akhirnya pada tanggal 12 Maret tahun 1966 dengan bekal super semar dan atas nama Presiden Soekarno Jenderal Soeharto selaku pangkop kantip membubarkan PKI dan menetapkan Partai Berhaluan Komunis itu sebagai partai terlarang langkah Soeharto itu disambut gembira masa anti-komunis tapi bikin Presiden Soekarno marah aksi masa setelah itu tak kunjung reda demonstrasi masih marak di mana-mana bahkan, kian berani Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku Kronik 65 catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya tahun 1963 sampai tahun 1971 yang disusunnya mencatat pada tanggal 16 Maret tahun 1966 dalam pernyataan wakil-wakil pemuda, pelajar, dan mahasiswa yang disampaikan kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, DPRGR ditegaskan bahwa sebelum ada perombakan kabinet maka seluruh pemuda, pelajar, mahasiswa di seluruh Indonesia sebagai wakil atau warga negara menyatakan tidak mengakui lagi pejabat-pejabat menteri dalam kabinet Dwi Kora seperti diketahui perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Soekarno membuat para mahasiswa dan pemuda ketika itu sangat kecewa Kabinet Dwi Kora hasil reshuffle yang kemudian dikenal dengan sebutan 100 menteri ditolak para mahasiswa dan pemuda apalagi, Jenderal Nasution ditendang dari kabinet sementara, orang-orang yang ditenggarai pro-PKI justru dipertahankan bahkan masuk kabinet tujuan yang hendak dicapai dengan perombakan kabinet secara fundamental dan integral ini ialah terbentuknya suatu kabinet yang mendapat kepercayaan rakyat secara sepenuhnya untuk merealisasikan amanat penderitaan rakyat tulis Kunchoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya Pada hari yang sama, para pelajar dari Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPI dan Laskar Arief Rahman Hakim setelah berkonsultasi dengan Prikjen Kemal Idris dan Sarwo Edi Wibowo mulai berusaha menculik beberapa menteri Sasaran penculikan antara lain Ketua DPR GRI Gusti Gede Subamia Menteri Kehakiman Astra Winata Menteri Negara Sudibyo dan Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Priyono Mereka kemudian dibawa ke Markas Kostrat sementara upaya untuk menangkap Oicutat dan Yusuf Muda dalam gagal Di hari yang sama pula Sebuah pertemuan dilangsungkan di Istana Kepresidenan untuk mendiskusikan tuntutan dari pimpinan Angkatan Darat agar kabinet diperbaharui dan agar Subandrio dan para menteri dari kalangan kiri dipecat Presiden Soekarno menolak tuntutan ini dan memerintahkan Hairul Saleh untuk mempersiapkan sebuah pengumuman atas namanya di radio dan televisi malam ini juga Pertemuan ini dihadiri oleh keempat Wakil Perdana Menteri yakni Subandrio Leimena, Hairul Saleh, dan Idam Halid Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan Sarbini, keempat Panglima Angkatan Bersenjata serta Menteri Koordinator Penerangan Rakyat Ruslan Abdul Ghani Lalu, keluar sebuah pengumuman nomor 1 tertanggal 16 Maret yang dirumuskan Presiden Soekarno bersama keempat Wakil Perdana Menteri dan Menteri Ruslan Abdul Ghani Dalam pengumuman ini Presiden Soekarno mengatakan bahwa dirinya masih berkuasa dan rakyat diminta untuk mengemban semangat demokrasi terpimpin dan revolusi Sosialisme dan pimpinan nasional, Resopim Soekarno juga menegaskan bahwa dia akan memberi peringatan keras kepada siapapun yang ingin memaksakan kehendaknya terhadap Presiden Sekalipun tim pembantu Presiden, selain itu para menteri hanya ditunjuk oleh Presiden sendiri dan tidak oleh orang lain Pada tanggal 17 Maret tahun 1966 Presiden Soekarno memerintahkan Wakil Perdana Menteri Waperdam 3 Hairul Saleh untuk membacakan pengumuman tertulis Presiden bahwa surat perintah 11 Maret tahun 1966 tidak berarti penyerahan kekuasaan dari Presiden kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, Men Pangat, Ledjen Soeharto Situasi kian tegang Karena pada tanggal 18 Maret tahun 1966 Jenderal Soeharto dengan dasar surat perintah 11 Maret dan atas nama Presiden Soekarno mengumumkan penahanan 15 Menteri melalui surat keputusan Presiden nomor 5 tertanggal 18 Maret tahun 1966 Para menteri yang diumumkan untuk diamankan adalah 1 Wakil Perdana Menteri Waperdam, 1 Subanrio 2 Waperdam, 3 Hairul Saleh 3 Menteri Listrik dan Ketenagaan, Energi Setia di Reksoprojo 4 Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Sumarjo 5 Menteri Negara OI CUTAT 6 Menteri Irigasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Surahman 7 Menteri Bank Sentral dan Gubernur Bank Negara Yusuf Muda Dalam 8 Menteri Pertambangan Armunanto 9 Menteri Perburuhan Sutomo Martopradopo 10 Menteri Kehakiman Astrawinata 11 Menteri Penerangan Mayor Jenderal Ahmadi 12 Menteri Diperbantukan Pada Presiden Untuk Urusan Keamanan Letkol Imam Syafei 13 Menteri Merangkap Sekretaris Jenderal Sekjen Front Nasional J. Tumanaka 14 Menteri Transmigrasi dan Koperasi Acadi dan 15 Menteri Dalam Negeri Merangkap Gubernur Jakarta Raya Mayor Jenderal Sumarno Sostrowatmojo Menurut Kuncorohadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya Pada hari itu juga Mohtar Lubis menulis tentang penangkapan-penangkapan pejabat tinggi pemerintahan Termasuk para menteri oleh Angkatan Darat Kemal Idris menurut koran bilang Syafei sudah ditangkap Tinggal dua yang belum, Acadi dan Surahman Habislah riwayat Syafei jadi menteri Sukendro bercerita bahwa perjuangan akan diteruskan hingga ke sumber bencana Yang dimaksud Sukendro tentu Soekarno Hari Jumat yang lalu Brigadir Jenderal Sunario dari Kejaksaan Agung sudah diamankan Demikian Mohtar Lubis menulis seperti dikutip Kuncorohadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!